Halo, salam bahagia semuanya, jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin, apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, kita akan cek bersama-sama, sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini adalah Balada Cinta Dua Hati. Ada dua hati di sini yang saling dimiliki satu sama lain, entah kamu yang memiliki dua hati atau dia yang memiliki dua hati, namun cintanya di sini masih mempertimbangkan bagaimana kamu di mata diri dia atau mungkin juga dia di mata orang lain atau di mata kekasihnya. Kita akan cek bersama-sama, Balada Cinta Dua Hati, antara kamu, dia, dan seseorang yang ada di sampingnya. Mungkin ini bisa dikategorikan sebagai cinta bersegi-segi ya, sahabat kebahagiaan, dan kita akan cek untuk energi dan perasaannya dia saat ini. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Kita akan cek bersama-sama, ini adalah energi dari dia kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana dia, cara dia mencintai kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana perasaannya dia, emosionalnya dia, yang terhubung kepada kalian semua ya. Kita cek dulu. Untuk kartu yang pertama, dia ke sahabat kebahagiaan. Ada kartu temperance. Dia berkata bahwa kamu adalah penyimbang. Kamu adalah segalanya untuk diri dia. Ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan, dia merasakan bahwa, ya, ketika sama kamu kita nyambung. Kita ngobrolin apa saja nyambung. Karena sesuatu hal yang berkaitan dari ngobrol nyambung, saling bisa menerima satu sama lain. Sehingga dia ngerasain bahwa kamu adalah bagian dari kebutuhannya. Cinta kalian memang sangat bersemi. Ketika komunikasi kalian terjalin cukup baik. Untuk saat ini, perasanya dia sama sahabat kebahagiaan. Dia memang sedang mengarahkan hubungan ini untuk selalu stabil. Orang ini sudah mulai serius dengan sahabat kebahagiaan. Mulai membahas atau membicarakan topik-topik yang membuat kalian yakin bahwa, aku dan kamu memiliki kekuatan cinta yang cukup kuat. Dia bisa mengimbangkan kamu. Menyimbang bagaimana kalian berhadapan di dalam koneksi cinta ini. Meskipun mungkin cintanya bersegi. Atau ada dua hati lagi di sampingnya diri dia. Tapi dia sudah memandang serius kepada sahabat kebahagiaan. Temperance, energinya tentang sebuah keseriusannya dia. Untuk bisa ngejalin hubungan ini sestabil mungkin. Jadi kalau berkaitan dari energi pertama, dia yang mungkin punya lain hati atau mungkin pasangan sahnya, untuk saat ini lagi fokusnya sama kamu dulu. Karena dia ngerasa nyaman. Yang namanya perasaan itu selalu berubah-ubah ya sahabat kebahagiaan. Namun untuk pembacaan kita, untuk kali ini, dia lagi fokusin ke sahabat kebahagiaan. Dan perasaan ini memang tidak bisa dibohongi. Dia akan selalu muncul kapanpun. Karena dia ngerasa perlu. Aku perlu kamu. Aku ingin kamu. Aku ingin semuanya dari diri sahabat kebahagiaan. Mencintai sahabat kebahagiaan ini adalah sebuah perjuangan ya untuk diri dia. Dan perjuangan terbesarnya adalah bagaimana dia bisa meyakinkan kamu untuk ke level selanjutnya. Oke, ini adalah endlessnya dia. Lalu selanjutnya, ada kartun The Hangman. Oke, The Hangman ini juga memiliki makna tentang kestabilan ya. Kestabilan sama kamu stabil. Meskipun hubungannya itu kayak digantungkan ya, kayak kartun The Hangman. Tapi, dia masih berupaya untuk bisa berkorban banyak hal sama kamu. Untuk saat ini, orang ini memang lagi butuh perhatian sama kamu. Sering memunculkan diri bahwa dia berminat sama kamu. Kata-katanya penuh dengan candu. Kata-katanya penuh dengan gairah. Yang seakan orang ini ingin datang menemui kamu dan merangkul kamu sepanjang malam. Walaupun hubungan ini belum menemukan sebuah titik temu. Tapi, untuk saat ini, dia masih menikmati bagaimana ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Karena dia mau dan rela berkorban untuk kamu. Apapun yang terjadi untuk energi saat ini, dia mau dan rela. Manfaatkan komunikasi kalian dengan penuh keintiman untuk periode kali ini. Karena Kevin melihat, dia bisa tetap stay sama kamu meskipun cintanya ada lain hati lagi. Lain hatinya ini bisa pasangannya dia atau mungkin juga pasangan sahamu. Selanjutnya, ada kartu justice. Ya, sahabat kebahagiaan. Menjadi adil dalam sebuah hubungan seperti ini, mungkin ini adalah kunci utama ya untuk memperoleh sebuah kenyamanan. Ya, walaupun terkadang dia kurang bisa memiliki sebuah kejelasan sama sahabat kebahagiaan. Tapi, untuk saat ini, dia berusaha untuk tetap adil. Dia berusaha untuk menikmati hari-harinya sama kamu. Selagi kita masih bisa terkoneksi, selagi kita masih bisa berkomunikasi, aku akan selalu ada untuk kamu. Ini adalah kata hatinya dia. Karena dia gak mau membuat kamu cemas untuk hari ini. Selanjutnya, ada kartu tree of cup. Tree of cup ini adalah simbol dari pertemuan orang. Orang ini memang menginginkan sebuah pertemuan dengan sahabat kebahagiaan. Meskipun cintanya adalah cinta yang bersegi-segi, tapi dia kepada sahabat kebahagiaan lebih menunjukkan sisi kesenangannya. Dia akan jauh lebih happy ketika bersama kamu. Mencintai sahabat kebahagiaan penuh dengan misteri. Bagi diri dia, dia ngerasain bahwa penuh dengan misteri dengan kamu. Namun dia bisa ngerasa diterima seketika dengan sahabat kebahagiaan. Karena sahabat kebahagiaan ini orangnya gak pilih-pilih ya. Kamu orangnya gak terlalu menuntut akan banyak hal sesuatu, sesuatu apa gini. Sehingga dia nyaman sama kamu. Tree of cup ini adalah simbol dari selebrasi. Bahwa dia ngerasain bisa diterima ketika berada di samping kamu. Mungkin keluarga kamu menerima diri dia. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ya, aku menerima dia seutuhnya. Karena apa yang kita lakukan ini berdasarkan dari hati dan juga perasaan. Dia sama sahabat kebahagiaan ngerasain kegembiraan. Selalu bawahnya itu happy. Dan selalu menyenangkan. Diajak ngobrol juga asik. Walaupun balada cinta kamu dengan dia penuh dengan drama. Tapi tidak bisa dipungkiri. Kalau dia sama kamu, dia bisa tersenyum dan tertawa lepas. Ini adalah energinya dia. Oke, ada kartu King of Crab sudah mengindikasi bahwa dia memang memiliki sisi melankolis ke sahabat kebahagiaan. Dia akan menunjukkan sisi romantismenya ketika bercinta dengan sahabat kebahagiaan. Kepada sahabat kebahagiaan lah, dia bisa menunjukkan sisi emosionalnya dia yang paling dalam. Dia bisa memanggil namamu dengan sebutan-sebutan unik atau sebutan sayang dengan kata-kata yang unik di situ. Bukannya dia seolah-olah mendramakan sebuah hubungan agar seperti apa, seperti apa tidak. Tapi untuk saat ini, dia hanya menginginkan kamu. Karena perasanya untuk saat ini, dia lebih menuju ke kamu. Dan King of Crab mengindikasi bahwa dia berusaha untuk setia sama kamu. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk dia dan lain hatinya, bagaimana dia dengan lain hatinya? Apakah sama kepada kamu atau tidak ya? Kita akan cek. Dia ke lain hatinya. Bagaimana perasaannya dia? Nanti kita akan cek dia lebih dominan ke siapa? Ke kamu? Atau ke lain hatinya dia? Lain hatinya ini bisa pasangan sahnya dia atau orang yang mungkin saat ini dekat sama dia ya. Oke. Ini energinya dia bersama orang yang ada di sampingnya. untuk kartu yang pertama wow ada kartu The Hangman The Hangman-nya disini keluar dua kali ini untuk kamu The Hangman dan dia ada kartu untuk The Hangman artinya dia gak akan pernah mau melepaskan antara kamu dan dia baik dia adalah pasangan sahnya atau siapapun aja yang berada di sampingnya dia dia tidak mau melepaskan keduanya baik kamu ataupun dia seakan-akan dia menikmati semuanya disini karena dia ngerasa bahwa aku membutuhkan kalian berdua untuk bisa melengkapi hari-hariku hampir sama untuk energi disini namun bedanya ketika dia dengan sahabat kebahagiaan dia bisa mengutarakan segala bentuk emosionalnya sama kamu walaupun terkadang ada sebuah keributan tapi dia selalu bisa ngerasain tersenyum sama sahabat kebahagiaan The Hangman disini untuk saat ini dia masih tetap berkomitmen jika dia adalah pasangan sahnya jika dia adalah bersama pasangan sahnya dia akan tetap menjaga komitmennya dan dia berusaha untuk memperlakukan adil antara kamu dan juga orang yang ada di sampingnya karena justice-nya disini muncul ke energi sahabat kebahagiaan ya artinya dia akan memperlakukan kamu adil sedangkan dia bersama pasangan sahnya atau cinta dia yang lain untuk saat ini masih menikmati untuk saat ini masih menikmati momen kebersamaan artinya belum ada sebuah pelepasan atau mungkin juga pengakhiran dari hubungan ini lalu selanjutnya ada kartu Sick of Pentacle sahabat kebahagiaan Sick of Pentacle disini tentang sebuah berbagi berbagi cinta dengan kamu dengan memunculkan sebuah drama ini sudah menjadi kebiasaan dan juga tabiatnya pasangannya dia saat ini atau orang yang ada di sampingnya dia saat ini memang sedang memberikan sesuatu yang diberikan itu adalah kenyamanan yang ada di sampingnya dia saat ini lagi nyaman sama orang ini lagi berusaha untuk memperbaiki memperbaiki sesuatu termasuk memperbaiki sebuah hubungan atau mungkin juga memperbaiki dari ranah finansial karena kartunya adalah pentacle apakah mereka berdua ini tidak ada energi keributan atau apa jawabannya tidak mereka saling kerjasama untuk membantu disini satu sama lain sedang berkerjasama untuk membantu dan dia berusaha untuk memperlakukan pasangannya dia yang saat ini atau mungkin juga siapapun yang di sampingnya dia untuk memperlakukan seadil mungkin karena dia tidak mau ketahuan dia tidak mau ketahuan dia memiliki cinta dua hati disini pandai sekali dia memainkan sebuah drama kepada pasangan sahunya atau siapapun yang ada di sampingnya dia yang seolah-olah cintanya hanya milik mereka berdua saja memunculkan sisi romantisme disini namun hasilnya adalah cinta yang dibuat-buat tidak senatural mungkin ada katu connect of pentacle ya dia mengejar hubungan ini karena ada pentacle-nya karena ada uangnya atau ada komitmennya namun dia tidak akan pernah mudah untuk meninggalkan pasangan sahnya atau orang ini kenapa komitmen adalah penyimbang dari sebuah hubungan dia akan menjaga komitmennya sampai kemanapun dan dia akan munculkan sebuah drama di hubungan dengan orang yang di bawah ini di kartu ke bawah dia memunculkan drama disini karena dia tidak mau kamu ketahuan karena dia masih menikmati kamu karena dia masih merasa bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang bisa membuat diri dia merasa tersenyum tertawa bahagia dan perasaan emosionalnya dia memang ngerasain diterima sama sahabat kebahagiaan ya sehingga dia kesini ini energinya cuma ya biar stabil aja tapi kalau melepaskan ini orang gak bisa gak bisa dan gak mampu karena ada sebuah komitmen karena ada sebuah materi karena ada sebuah aset disini oke ada kartu five of one kalau kita lihat ya dari kartu atas ini atas ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang bawah ini adalah dia dengan pasangannya atau orang lain yang ada di sampingnya dia sama pasangannya dia atau orang lain ini sering berantem five of one ini adalah simbol dari ketidakcocokan berantem artinya gairahnya disini memang tidak lagi sama seperti dia pertama kali jatuh cinta dengan orang ini lagi sering berantem sering cekcok sering ribut masalah kecil ini banyak banget dan masalah yang sebenarnya paling sering diungkit itu adalah masalah uang masalah uang entah itu uang jatah bulanan masalah kesetiaan masalah keintiman dan bahkan masalah-masalah yang berkaitan dari seks pun mereka kurang bisa mendapatkan feel dan juga rasa namun ketika berada di kondisi bersama sahabat kebahagiaan dia justru bisa ketawa lepas sama kamu karena mungkin kamu adalah orang yang menerima diri dia oke ada kartu nine of cup dia pengen membendung perasaannya ini namun karena ada sebuah komitmen akhirnya dia gak sanggup dia hanya bisa pasrah aja sama yang di bawah cintakah dia dengan orang ini dia memang mencintai dengan versi dengan step yang berbeda dulu waktu awal hubungan dengan dia dengan pasangannya atau dengan orang yang ada di sampingnya awal hubungannya itu indah banget melankolis banget tapi karena ada sebuah gairah keintiman yang semakin memudar akhirnya justru sering ribut tapi semuanya ini justru dilengkapi ketika hadirnya sahabat kebahagiaan dia bisa tertawa lepas dia bisa ngerasain happy perasaannya bisa diutarakan secara langsung cinta yang paling besar antara atas dan bawah justru paling besar ada di atas yaitu atas adalah energi kamu namun masalah yang terberatnya adalah kamu tidak memiliki komitmen yang besar hubungan kamu dengan diri dia hanya menikmati alur saja karena berusaha untuk kita tetap ada sebagai pelengkap walaupun si orang ini terkadang selalu memunculkan sebuah drama antara kamu dan pasangan sahnya disini atau siapapun yang ada sampingnya dia dia selalu memunculkan drama tapi sejatinya dia hanya ingin hubungan ini tetap stabil dan aman-aman saja dan kita akan cek untuk refleksi jiwanya dia ke sahabat kebahagiaannya ada five of cut lihat ada orang yang menangis sedih disini sahabat kebahagiaan bisa lihat ya sosok disini ada sosok pria atau energy defense maskulin atau energy defense feminim dia sedang menangis disini menjatuhkan cutnya orang ini gak mau kehilangan keduanya refleksi jiwanya dia adalah aku gak mau kehilangan keduanya karena aku mencintai dua hati disini sebagai bentuk rasa kesepinya dia meskipun terlihat ego meskipun terlihat seserakah ini tapi dia gak mau kehilangan kalian berdua dan kalian bisa lihat dia hanya menyisakan dua cup disini dibelakang namun cup yang ada tiga disini ada tiga di depannya ditumpahkan artinya orang ini kalau berkaitan dari cintanya bersigi-sigi apakah ada orang lain lagi orang lain lagi enggak cuma ada dua hati cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang cinta cuma ada dua hati saja kamu dan pasangan sahnya dia atau dengan orang yang ada di sampingnya dia saat ini ada kartu enam pentacle saat kebagian enam pentacle keluar dua kali seek of pentacle dan ini kartu seek of pentacle keluar lagi artinya orang ini memang untuk saat ini mencoba untuk adil ya adil untuk kalian berdua karena dia enggak mau dan enggak sanggup enggak tahu kalau misalkan kehilangan salah satu di antara kalian apakah aku bisa bahagia sedangkan aku ngerasain kedua-duanya ini membuat aku bahagia ini adalah energinya dia yang merasakan hal tersebut berbagi dua cinta namun terkadang kerepotan sendiri namun dia hatinya berkata bahwa aku enggak tahu bagaimana kalau misalkan aku kehilangan salah satu di antara kalian mungkin sayapku tidak lagi sama sayapku seperti seakan patah dan aku tidak bisa merasakan kebebasan cinta ada kartu Three of Pentacles oke salat kebahagiaan Three of Cup dan disini adalah Three of Pentacles dia berusaha untuk mempelajari tentang hubungan ini semua mana yang lebih nyaman untuk diri dia untuk saat ini memang yang lebih nyaman adalah ranahnya ke sahabat kebahagiaan karena salat kebahagiaan di kartu Three of Cup ini membuat diri dia tersenyum sedangkan dia bersama pasangan sahnya dia atau orang yang ada di sampingnya dia justru bertengkar dia memang lagi butuh perhatian sama kamu oke ada kartu八 Pentacle nikmatin prosesnya kita jalanin aja kamu enggak usah terlalu berlebihan tentang diriku yang penting aku bisa jalan sama kamu ini adalah suara hati dia yang paling dalam oke ada kartu Ace of Pentacles sebuah peluang ngejalanin hubungan dengan dua hati disini membuat diri dia itu semakin percaya diri seperti ngerasa bahwa dia akan selalu mudah bukan terlihat seperti orang yang narsistik tapi orang ini memang energinya makin tua itu penuh dengan karisma dia ngerasa bahwa ya aku masih muda disini aku masih bisa mencintai kalian berdua disini yang penting kita bisa jalanin aja oke ada kartu sembilan cup pesawat kebahagiaan sembilan cupnya ini keluar dua kali artinya memang orang ini enggak akan bisa ngelepasin kalian berdua enggak akan bisa bisa pun juga dia pasti akan kehilangan salah satu diantara kalian oke ketakutannya dia adalah ngejalanin kehidupan ini sendiri dia memiliki ketakutan seperti itu dia adalah orang yang kesepian ketika dia bahagia dengan yang di bawah yang di kartu ini dia mungkin akan sedikit cuek sama sahabat kebahagiaan kurang ada sebuah kejelasan namun ketika dia berantem sama disini yang bawah dia akan larinya ke sahabat kebahagiaan di kartu yang atas namun dia enggak mau kehilangan kedua-duanya ada katu patch of one kalau berkaitan mana yang lebih dipilih oleh diri dia dari suara hatinya dia memilih kamu karena kingnya ada disini dia sebenarnya pengen milih kamu tapi enggak bisa oke ada tujuh pedang dia hanya bisa mencuri-curi waktu saja untuk bermesrahan dengan sahabat kebahagiaan namun dia menikmati hal ini dan ada kartu strength sahabat kebahagiaan adalah orang yang bisa menjinakan orang ini kamu yang bisa nasihatin dia kamu yang bisa ngarahin dia kamu yang bisa membuat hidupnya dia jauh lebih bahagia meskipun sahabat kebahagiaan ini terkadang menahan rasa cemburu kamu ketika dia mungkin sedang bermesrahan dengan pasangannya atau dengan orang yang di sampingnya tapi sahabat kebahagiaan tahu ya aku tahu porsiku yang aku bisa berikan kepada kamu adalah kesabaranku saja walaupun aku terkadang juga menginginkan pengen diprioritaskan tapi untuk energinya dia untuk saat ini dia akan menjermah sebagai seseorang yang siap untuk kamu selalu ada untuk kamu dan ketika mencintai sahabat kebahagiaan energi terberatnya adalah melupakan atau melepaskan diri dia karena kalian selalu muter-muter dan terhubung lagi terhubung lagi strength adalah simbol dari infinity juga kamu dengan dia itu muter-muter udah pengen ngelepasin balik lagi udah ngelupain keinget lagi sama diri dia karena ada kecocokan hati antara kamu dengan diri dia dan dia ngerasain kamu cinta secara emosional ketika dia mencintai kamu secara emosional artinya dia memang menggunakan hatinya untuk ngejaliin hubungan ini selama ini dan dia gak akan bisa bertahan lama kalau sahabat kebahagiaan memilih pergi di kartu Sig Oswald orang ini punya ketakutan bahwa aku paling takut jalan sendiri gak ada kamu dan aku masih butuh kamu namun dia akan selalu menciptakan sebuah drama kepada pasangan sahnya atau orang yang ada di sampingnya agar apa agar tidak terjadi pemberontakan atau berantem di kartu five of one dan jika dipresentasikan paling besar cintanya ini lebih besar ke yang atas di energi sahabat kebahagiaan ketimbang yang di bawah namun kelemahannya adalah yang atas ini gak ada energi komitmen yang di bawah ini ada energi komitmen hanya bisa dinikmati saja ini adalah balada cintanya dia cinta dua hati antara kamu dan orang ini atau pasangan sahnya namun berkaitan itu semua dia gak mau kehilangan gak mau kehilangan kalian semua disini sehingga dia hanya bisa menikmati hubungannya denganmu oke terkait itu semua ada sodiar apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini yang pertama disini ada kartu strength ini masuk ke energinya leo lalu ada aquarius disini patch of one ini adalah elemen api ya terkuatnya ini adalah leo lalu disini ada energinya aquarius ada pisis hadir disini lalu selanjutnya disini ada energinya virgo di kartu as of pentacle ada virgo ada capricorn dan juga ada taurus lalu selanjutnya disini masuk ke energinya virgo hadir kembali lalu ada energinya capricorn taurus dan juga scorpio selanjutnya king of cup ini masuk ke energinya pisis lalu disini ada cancer ada libra ada pisis hadir disini dan ada energi temperance ini masuk ke energinya sagittarius the hangman ini masuk ke energinya pisis six of pentacle ini adalah taurus connect of pentacle ini miliknya capricorn lalu five of one ini adalah energinya leo dan nine of cup ini terkuatnya adalah elemen air ya elemen airnya disini nine of cup masuk ke energinya pisis lalu lalu untuk inisial nama untuk inisial nama oke ada huruf D untuk delta ada huruf V untuk Fiera ada huruf S ada huruf O ada huruf Z ada huruf M ada huruf H ada huruf P ada huruf W lalu ada huruf U ada huruf B huruf G dan yang terakhir disini ada huruf J ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube dengan cara like comment share dan juga subscribe channel youtube tekan juga tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya Kevin mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita hari ini Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya sampai jumpa bye-bye matai masyo selamat menikmati 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 selamat menikmati